Fans Argentina menyaksikan Brazil di kalahkan mereka ya karena memang dominan sekali di sini Argentina dan bahkan mungkin hanya segelintir ya fans Belanda yang terlihat di sini karena memang ini mayoritas dari Argentina dan mereka ini memang benar-benar berasal dari Argentina ya bukan warga Qatar yang menonton atau menyaksikan pertandingan Argentina dan memang ini mereka benar-benar jauh dari Argentina untuk datang ke Lusel Stadio Mini dan yang harus diingat adalah Lusel Stadio Mini adalah tempat di mana Argentina mengalami kekalahan ya dari Arab Saudi di Paso Group tentu ini akan menjadi diharapkan tidak terjadi lagi begitu bagaimana kekalahan dari Arab Saudi di Lusel ini dan memang bisa dikatakan bahwa kemarin saya memang datang di press conference-nya Luis Van Gaal dan yang menarik sebenarnya adalah Luis Van Gaal ini justru mendapat kritik ya dari media-media Belanda karena dinilai sudah meninggalkan total football yang menjadi ciri khas dari permainan Belanda karena memang cenderung defensif dan kemarin pun Luis Van Gaal sudah mengatakan tampaknya akan mempertahankan strategi defensif saat melawan Argentina ini karena memang menurut seorang Luis Van Gaal gaya sepak bola saat ini sudah mulai berbeda dan tampaknya memang strategi yang tidak terlalu ofensif ini akan kembali terapkan oleh Luis Van Gaal pada pertandingan kali ini Baik Henry, terima kasih sudah memberikan informasi semoga di sana sehat selalu Henry Oke, sama-sama Sehat hari ini? Sehat selalu Luar biasa sekali, hari ini kita akan menyaksikan pertandingan yang klasik pemirsa di mana ini merupakan pertemuan mereka ke enam kali dalam ajang Bela Dunia dan terakhir bertemu pada tahun 2014 di mana dimenangkan oleh Argentina pada waktu itu dalam bebak semifinal dalam adu penalti ini merupakan rekor yang luar biasa pada awalnya mereka Kita langsung saja sudah terhubung bersama Henry yang berada di Qatar Halo, halo Henry Luar biasa sekali, memang bukan terasa di Qatar tapi merasa di Argentina atau Bruno Aires ya Membuat kita iri ya, atmosfer yang tersaji luar biasa, pertandingan juga istimewa antara Argentina Nah, ada banyak kritisi ya buat Van Hal dengan approach yang berbeda, approach yang seri di grup A dan mempunyai penampilan yang membuka selama laga pembuka sampai di babak penempat final Apakah hal ini tidak dikatakan cukup bagi Van Hal mengantarkan timnya sampai di titik ini? Ya memang, memang kan yang bisa ball playing ini menarik